assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat hayzoper dimanapun kalian berada apa kabarnya nih semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu tentunya amin ya robbal alamin nah buat sahabat hayzoper yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini alangkah lebih baiknya tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita seputar rangga azob dan haiko pandar peken nah sebelum kita mulai ke pembahasan alangkah lebih baiknya tonton dulu video ini sampai selesai ya guys agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita dikarenakan nih kalau tidak menonton video ini sampai selesai maka kadangkala masih ada yang banyak salah paham dengan cerita dari video tersebut nah disini dimana haiko pandar peken sedang menikmati apa ya guys sedangkan haiko pandar peken ini sedang menikmati suatu makanan atau minuman ya guys di suatu cafe rupa-rupanya dan disini masih ada cidukan-cidukan dimana haiko pandar peken ini masih yang satu masih dalam suasana perayaan tahun baru kemarin ya guys dan yang satu lagi bahwa haiko pandar peken akan berangkat menuju ke lokasi suating nah dimana haiko pandar peken akan berangkat menuju ke lokasi suating ini kita lihat nih dengan berpakaian dan sangat simpel sekali nih haiko pandar peken dan rupa-rupanya haiko pandar peken ini selalu berangkat ke lokasi suating tersebut dengan pakaian yang tidak mencolok nah disini dimana kita ketahui ya guys bahwa ada keinginan-keinginan ben kasapani terhadap haiko pandar peken dan rangga azob dan bisakah keinginan-keinginan ben kasapani tersebut terwujud ya guys di tahun 2022 ini nah apakah keinginan-keinginan yang ben kasapani cita-citakannya di tahun 2002 ini terhadap haiko pandar peken dan rangga azob rupa-rupanya disini ben kasapani ini menginginkan kalau eng haiko pandar peken dan rangga azob bisa bermain sinetron bareng bersama ben kasapani nah rupa-rupanya inilah keinginan terbesar ben kasapani terhadap haiko pandar peken dan rangga azob agar ben kasapani bisa suating bareng ataupun satu proyek dengan rangga azob dan haiko pandar peken nah disini dimana bertebaran cidukan-cidukan dari sinetron bhsi juga ya sepertinya nih palia sangat terharu ya dengan rak mas pajar ini dimana mas pajar sangat memperhatikan palia di setiap ada momen-momen yang tidak diinginkan oleh rak mas pajar tersebut dan disini kita juga sepertinya dengan cidukan-cidukan sinetron bhsi ini rupa-rupanya rangga azob memang benar-benar perhatian terhadap palia nah begitu juga sebenarnya rangga azob ini memang perhatian dan sayang terhadap haiko pandar peken di dunia nyata ya guys nah disini kita lihat dimana rangga azob masih mengadakan foto shootnya ya waktu beberapa hari lalu nih dimana cidukan-cidukan ini masih bertebaran juga nih ditebar-tebar oleh para warganet ataupun sahabat haizoper yang masih merindukan rangga azob agar segera rangga azob dapat shooting bareng lagi dengan haiko pandar peken nah tetapi pada saat ini rangga azob dan haiko pandar peken sudah mulai mengadakan atau menjalani aktivitas shooting barengnya nah buat sahabat haizoper silahkan menonton jangan lupa nih tonton sinetron bhsi nya nanti malam ya guys dimana disini ada cidukan bahwa haiko pandar peken terjatuh dari mobilnya nah tetapi rupanya nih mobil yang ditumpangi oleh haiko pandar peken ternyata dibuntuti oleh rangga azob nah inilah cerita dari sinetron bhsi tersebut ini menunjukkan bahwa mas pajar ini sangat perhatian pada mbak palianya ya guys nah disini waktu palia terjatuh dari mobil tersebut rupanya rangga azob sudah siap berada di belakang mobil yang ditumpangi oleh palia tersebut nah dan pada saat haiko terjatuh itu dengan sigapnya mas pajar ehm menyelamatkan mbak palia ini ya segera dan membawa mbak palia ini ke suatu klinik untuk memeriksakan bahwa mbak palia ini takut terjadi apa-apa wah 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 memang mas pajar ini sangatlah romantis ya guys dan rupa-rupanya walaupun banyak terjadi perdebatan antara palia dengan mas pajar ini tetapi mas pajar memang sangatlah menyembunyikan sesuatu kepada mbak palia ini wah kapan nih kita kawal mbak palia dan mas pajar ini akan segera rujuk kembali ya guys agar tidak terjadi kesalahpahaman kesalahpahaman diantara mas pajar dengan palia tersebut nah dimana kita lihat nih bahwa mas pajar begitu sayangnya dan membopong mbak palia ini untuk memasuki klinik tersebut dan segera memeriksakan mbak palia tanah mas pajar takut terjadi apa-apa dengan mbak palia ini wah memang sinetron bayais ini yang sangat mencuri hati kita para sahabat aizoper ya guys nah bagaimana menurut pendapat kalian dengan video-video tersebut ya guys kita doakan semoga mbak palia dan mas pajar ini segala rujuk kembali dan semoga haiko panderpeken dan rangga azop ini menjadi satu pasangan di dunia nyata amin ya robal alamin nah buat sahabat aizoper bagaimana menurut pendapat kalian tentang dan jangan lupa nih tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya serta share dan komen kalian serta kritik dan sarannya di kolom komentar nah buat sahabat aizoper yang sudah menonton video ini sampai selesai nantikan video-video berikutnya nah mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati